Ya temen-temen dokter gue sih banyak gitu, rata-rata tuh pada bengong aja kalo tiba-tiba ada satu dokter yang mukanya bopeng-bopeng gitu kan Bopengnya parah banget yang selalunya sukanya mereview bareng orang tapi ya 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 itulah ya Wah kalo di compare sama dokter Oki, ini bukan karena gue temen sama dokter Oki ya Tapi kalo kalian liat mukanya dokter Oki, itu pori-porianya gak ada loh, apalagi bopeng Jadi gini ya, jadi kalian tuh jangan karena itu dokter banyak ngomong, ah skincare-nya ini bagus Wah kalo di compare sama dokter Oki, ini bukan karena gue temen sama dokter Oki Kalian punya bopeng, itu bukan aib, itu dulu yang pertama, itu bukan penyakit Dan kadang-kadang tidak semua orang itu terlahirkan dengan kulit wajah yang halus dan auto-glowing Ada orang-orang seperti gue juga yang hashtag pejuang kulit sehat Tidak semua artis itu terlahirkan sempurna kulit wajahnya, mungkin seperti Sandra Dewi ataupun Luna Maya Dan gak apa-apa, karena bopeng pun bisa dibenerin, tapi kudu sabar Halo sobat fakta, 5DN BBC News Ya, semakin panas nih guys soal wajah bopeng Karena mulai kemarin memang viral di TikTok Wajah dokter Richard Lee yang notabene adalah punya owner klinik kecantikan Atena Dan juga pemilik skincare Dan Nikita Mirzani sudah pick up bahwa aneh saja ada dokter yang suka mereview produk kecantikan Tapi wajahnya bopeng parah seperti itu Tapi kini Melanie Ricardo gantian yang pasang badan kepada dokter Richard Lee Melanie Ricardo bahkan sengaja menampakkan wajahnya di TikTok tanpa filter Dan terlihat disitu wajah Melanie Ricardo yang bopeng juga Usut punya usut, Melanie Ricardo mengatakan bahwa dirinya memang dilahirkan tidak dengan wajah mulus Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh dokter Richard Lee Dalam klarifikasinya bahwa dokter Richard Lee memang lahir dalam keluarga yang kurang beruntung Sehingga tidak bisa perawatan kulit wajah dan wajahnya sempat rusak Tapi dengan perawatan yang intensif akhirnya wajah dokter Richard sekarang sudah ada perbaikan Inilah juga yang dikatakan oleh Melanie Ricardo Bahwa tidak semua orang itu terlahir dengan wajah mulus Tapi harus berjuang untuk memuluskan wajahnya Termasuk Melanie Ricardo ini Bahkan dia menyebut tidak semuanya artis lahir cantik seperti Sandra Dewi dan Luna Maya Takdir Tuhan memang tidak bisa ditebak Karena itulah Melanie Ricardo berani untuk tampil dengan tanpa filter wajah di TikTok Demi menunjukkan wajah bopengnya yang habis perawatan Melanie Ricardo juga menekankan bahwa tidak perlu malu tampil dengan wajah bopeng Dan dia mengatakan bahwa wajah bopeng itu bukan penyakit Nah tentunya ini nantinya akan juga dikomentari oleh Nikita Mirzani Yang kemarin sudah menyerang dokter Richard Karena memang ada perseteruan sebelumnya dengan Nikita Mirzani Nikita Mirzani yang merupakan brand ambasador dari produk klinik kecantikan milik dokter Oki Yang sempat direview oleh dokter Richard Lee Karena mengandung bahan-bahan yang berbahaya dan dijual bebas Kita tunggu saja apa yang akan dikatakan oleh Nikita Mirzani Demi menjawab Melanie Ricardo ini Dan apakah Melanie Ricardo ini juga merupakan brand ambasador dari klinik kecantikan dokter Richard Lee Ada juga memang Hotman Paris Utapea yang sudah menanamkan saham di produk kecantikan dari dokter Richard Lee Dan kita tahu bahwa Hotman Paris Utapea dengan Melanie Ricardo juga dekat Apakah ini murni pembelaan ataukah memang karena takut bisnisnya akan hilang kepercayaan dari masyarakat Kita semua tidak tahu Netizen hanya menonton dan ambil baiknya saja ya guys Jangan kaget Jangan shock Inilah wajahku Apa adanya Ini aku habis di treatment Buat kalian yang dari kemarin Heboh banget warga TikTok Ngebahas seputar wajah sang dokter Yang katanya tiba-tiba gak pake filter kok beda banget Dan semuanya yang namanya Feed aku di TikTok ngebahas seputar namanya Bopeng Dari namanya Boti alias Bopeng tipis-tipis sampai Boba Bopeng banget Nah ini aku sengaja sekalian menunjukin kalian Aku habis treatment laser Lihat tuh Babak belur Karena memang ini adalah salah satu cara paling ampuh untuk menghilangkan Bopeng Mau Boti maupun Boba By the way Aku pengen kasih tahu kalian Guys Kalau kalian punya Bopeng Itu bukan aib Itu dulu yang pertama Itu bukan penyakit Dan kadang-kadang Tidak semua orang itu terlahirkan Dengan kulit wajah yang halus dan auto glowing Ada orang-orang seperti gue juga Yang hashtag pejuang kulit sehat Tidak semua artis itu terlahirkan Akhirkan Sempurna kulit wajahnya Mungkin seperti Sandra Dewi Ataupun lo namanya Dan gak apa-apa Karena Bopeng pun bisa dibenerin Tapi kudu sabar Itu dia Plus Kenapa aku mau nunjukin kulit wajah aku yang apa adanya begini Ini tanpa filter ya Babak belur Supaya Sekaligus Aku pengen sharing sama kalian Menurut pengalaman gue Yang juga berjuang dengan bekas jerawat Atau Bopeng Atau Agnes Kepala panggilannya Buat gue Tidak ada Buat gue pribadi ya Selama ini gue merasakan Yang namanya skincare itu tidak bisa memperbaiki Yang namanya Bopeng 100% Kalau membantu sedikit menipiskan Yes Kalau menyembuhkan 100% Menurut gue Tidak mungkin Alias mustahil Alias mustahil Jadi yang bisa dilakukan adalah Macem-macem Laser Salah satunya Ini yang gue lakuin Ini laser yang parah Smart side Ini bener-bener Rasanya panas banget Kulit wajah gue Cenut-cenut Supaya apa Supaya Kulit barunya bisa tumbuh lagi Regenerasi sel Atau Bisa juga Macem-macem Dermapen Atau roller Macem-macem Intinya Kulit kalian itu harus dirusak Supaya tumbuh lah Kulit-kulit baru Kenapa artis Sang dokter Gue pun Kalau di podcast Keliatannya kulit wajahnya sehat Satu Lightingnya Dua Kita menggunakan kamera Dengan angle yang tepat Kalau kamera wartawan Udah pasti Lightingnya Seadanya Karena kan kita Di interview-nya Di outdoor Yang kadang-kadang Kameramennya ada disini Dekat banget Nge-zoom Bebas Terserah mereka Sekali lagi Bopeng itu Bukan aib Dan Bopeng Bisa disembuhkan Tapi Kudu sabar Banget Dan kayaknya sih Sulit banget Kalau pengen Langsung balik Kepada kulit baby Auto-glowing Kulit sehat Paling gak Bisa memperbaiki Sedikit demi sedikit Gak apa-apa Tidak ada manusia yang sempurna Bener kan?